Sifat seorang pendidik itu harus punya kesolehan, karena dia akan mendidik dengan keteladanan. Karena itu kesolehan ini akan sangat-sangat penting dan bisa diwariskan, kesolehan itu sampai kemudian bisa diwariskan, turun-temurun dan jadi cerita, jadi cerita di kalangan para muridnya. Karena itu di surat At-Tur ayat 21 itu Allah menceritakan tentang bagaimana seseorang-orang yang soleh itu sampai kemudian bisa, karena kekuatan kesolehannya itu sampai bisa turun-temurun. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Nah ini karena kesolehan sampai kemudian kesolehan ini mengimbas dan terwariskan sampai ke anak cucu. Harusnya seorang guru dan pendidik itu punya kekuatan kesolehan sampai bisa dirasakan, bisa dinikmati oleh setidaknya oleh dua generasi itu. Sampai duriah, anak cucunya itu merasakan kesolehan itu. Yang keempat, ya seorang guru, seorang murabi yang baik itu adalah sangat menginginkan kebaikan muridnya. Nah itu dalam Al-Quran disebut dengan haris. Ya makanya Al-Quran menyebutkan sifat-sifat Rasulullah SAW di surat At-Tawba ayat 128 itu bagian akhir dari surat At-Tawba ini. Allah berfirman tentang Rasulullah, Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Telah datang kepadamu seorang Rasul min anfusikum dari kaummu sendiri. Ini menggambarkan seorang guru, seorang pendidik itu harus akrab, menyatu dengan madunya, dengan muridnya. Sampai disebutkan min anfusikum, ini gambaran tentang kedekatan keakrapan. Karena pendidikan dengan keakrapan itu lebih efektif daripada kependidikan yang berjarak dengan murid. Nah itu selama sang guru memiliki kekuatan kepribadian, makin dekat itu makin efektif nilai-nilai yang pendidikan yang akan disampaikannya. Azizun alaihi ma'anittum itu, berat terasa olehnya penderitaanmu. Ini kan berarti punya rasa empati yang baik. Orang guru harus tahu, harus tahu kenapa muridnya terlambat datang, kenapa tidak datang. Rasulullah SAW itu mencontohkan kalau ada seorang sahabat yang biasa sholat berjamaah di tempat tertentu, lalu kemudian dia tidak datang, itu selalu ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa si fulan tidak datang. Dan itu menunjukkan perhatiannya. Kemudian, Harisun alaihkum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Seorang guru harus Haris, sangat menginginkan kebaikan muridnya. Dibantu senemikian rupa, ditanya ada masalah apa yang perlu diselesaikan. Nah itu namanya Haris, sangat menginginkan kebaikan muridnya, sehingga dia selalu berusaha. Dan bahkan kadang-kadang dia merasa sedih kalau ada salah seorang muridnya yang tidak hadir atau tidak bisa menghafal seperti teman-temannya yang lainnya, dibantu, diupayakan. Nah karena itu di antara bentuk Haris ini, wujud dari menginginkan kebaikan muridnya itu salah satunya di antara bentuknya adalah mendoakan. Didoakan. Didoakan di dalam sholatnya, didoakan di dalam qiyamulailnya, dan didoakan. Karena doa itu wujud dari perhatian. Maka dia mendoakan. Karena itu Rasulullah SAW sangat mengetahui para sahabatnya. Dan bagaimana setiap sahabat itu kalau ditanya tentang kesannya tentang Rasulullah SAW itu, selalu mengatakan, saya lah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Saya orang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Ini keberhasilan pendekatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan kadang Rasulullah menanya, dan tahu tentang sebagian kelemahan. Satu saat Rasulullah pernah bertanya kepada sahabatnya, ternyata sahabatnya ini sering meninggalkan sholat malam. Lalu Rasulullah tahu itu, dan kemudian disampaikan dalam satu kalimat motivasi. Sebaik-baik hamba Allah adalah Abdullah kalau dia bangun malam. Sejak itu Abdullah ini tidak pernah meninggalkan kiamul lain. Itu cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam menginginkan kebaikan bagi para sahabat. Yang kedua bersungguh-sungguh dan bersemangat tinggi. Menyiapkan kalau mau wajar, kalau mau menyampaikan materi pendidikannya, dia siapkan dengan baik. Sebagian pendidik itu mengatakan guru yang baik itu adalah selalu membaca materi yang akan disampaikannya. Walaupun mungkin dia sudah 10 tahun mengajar materi yang sama. Nah itu bukti bahwa dia bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam menginginkan kebaikan bagi muridnya. Sebab dalam proses penyampaian, pengajaran itu bisa jadi ada hal-hal baru yang perlu disampaikan. Karena ada perkembangan baru. Jadi tidak cukup hanya mengandalkan karena dia sudah mengajar materi itu lama, sehingga tidak mempersiapkan diri. Kedua, yang ketiga mengenal dengan baik. Mengenal muridnya, mengenal madunya dengan baik. Agar nasihatnya juga tepat. Nasihatnya itu tidak akan tepat kalau tidak mengetahui situasi dan kondisi orang yang dihadapinya. akrab dan dekat. Dan ini terangkum dalam surat atau wa'at 128 ini yang menggambarkan tentang bagaimana keagraban, kemudian pengenalan seorang guru atau pendidik terhadap orang-orang yang diajarnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.